Kebiasaan Papua Barat Daya, salah satu provinsi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait inflasi yang salah satunya dipicu harga bahan pangan termasuk cabai. Julian Kilikambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, menyoroti fenomena ini dalam diskusi kelompok terfokus yang berlangsung pada 24 Oktober 2024 di Hotel Aimas. Menurut Julian, harga cabai yang terus meroket menjadi salah satu indikator inflasi yang tinggi di daerah ini. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pangan yang semakin mendesak. Cabai bukan hanya bumbu masakan, tetapi juga menjadi salah satu komoditas penting yang mencerminkan keadaan ekonomi di suatu daerah. Ketika harga cabai meningkat, dampaknya akan dirasakan masyarakat, terutama mereka yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan pangan ini. Kenaikan harga cabai di Papua Barat Daya dapat disebabkan beberapa faktor, termasuk perubahan iklim, kurangnya infrastruktur pertanian, serta pola tanam yang belum optimal. Dengan lahan yang masih sangat luas di Papua Barat Daya, terdapat potensi besar untuk meningkatkan produksi cabai dan komoditas pertanian lainnya. Di global hari ini, ada tiga krisis. Yang pertama, krisis iklim, polusi, dan hilangnya sebagian keadaan zaman hayatnya. Kalau cacing tanah sudah hilang, tanah tidak akan subur lagi. Jadi jangan main-main dengan cacing. Kalau tanah tidak subur, kita tanah cabai, cabai pun tidak akan tumbuh. Dan dua hari kemarin, atau satu hari kemarin, Bapak Buk menyampaikan bahwa kita masih sepuluh besar inflasi tertinggi. Salah satunya adalah cabai. Masa tanah seluas ini kita tidak bisa menanam cabai di mana-mana. Contoh kecil, itu terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus kita lakukan dan kita siapkan untuk siapa? Untuk Papua Barat Daya, generasi dan anak cucu. Dan kita akan datang. Dapatan kita sementara, tapi apa yang kita wariskan ini akan menjadi penoman untuk ditegang dan dilaksanakan. Inflasi tinggi di Papua Barat Daya yang masuk sepuluh besar, terutama yang dipicu harga cabai, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan memanfaatkan lahan yang luas dan mengenderapkan solusi yang tepat, diharapkan Papua Barat Daya dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pendekatan yang komprehensif akan menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di daerah ini. Semi Fen Jalang, CWM Channel Semi Fen Jalang, CWM Channel